Kamu sama Niko masih bersama apa? Hubungan itu kan kayak gak selamanya rainbows and butterflies kan. Tapi ya emang aku emang sekarang lagi ada di kondisi yang paling bawah soal hubungan. Hai selamat siang semuanya apa kabar? Saya Kak Rose hari ini tetap cerah-ceriah untuk menemani Anda di acara Rupi. Aduh kalau aku berdiri aku pakai muter-muter kayaknya ya agar seru sesuai sama lagunya ya. Seperti biasanya supaya tambah semarak siang hari kita ini kita kebojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot bag yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia bayang. Oke ini berita adalah dari ini loh ini loh ya kan sering denger ya mungkin beritanya banyak nih hari ini tentang perceraiannya Rachel Feynya. Barangkali ada beberapa yang tanya Rachel Feynya itu siapa sih? Nah Rachel Feynya ini adalah seorang selebgram followernya itu berapa 5 juta ya lebih banyak dari follower aku guys ya kan. Terus dia itu influencer juga kalau endorse ke dia itu satu postingan itu bisa jutaan lebih mahal kayaknya daripada endorsean aku pokoknya gitulah lebih hits. Dan dia ketawa lagi bahagia banget. Dan dia itu suka membagikan banyak hal ya namanya juga influencer kan salah satunya adalah kemesraannya dia sama suaminya terus kehidupannya sama anaknya. Nah banyak lah pokoknya yang menjadi kayaknya orang tuh kalau lihat postingan dia tuh kayak ihh pasangan kapogos banget sih umum banget sih salah satu contohnya ini nih postingan ini ya. Ini tanggal berapa nih postingannya nih? Oh ini postingan tanggal 7 Januari ya ini postingannya mesra ya kan captionnya adalah selamat ulang tahun pernikahan yang keempat mas Niko. Dan sudah 7 tahun kita bersama terima kasih sudah memberikan aku gambaran gimana sosok ayah yang baik ayah kok ternyata kutip karena aku belum pernah merasakan figur oh figur itu dan selalu nolongin aku di kalah susah. Semoga yang baik untuk aku dan kamu selalu gitu ya. Nah ini salah satu postingannya di tanggal 7 Januari eh berapa nih 7 Januari ya 7 Januari posting ini 20 Januari dia gugat cerai gitu lah ya jadi gitu bahkan kemarin waktu saking dia itu adalah influencer dan selebgram waktu pernikahannya juga itu viral ya kan karena nikahnya pake bajunya tuh kayak gaun gaun prinses gitu gitu ya. Padahal sebelumnya sebelum nikah itu si mas Niko itu dikabarkan cewek lain gitu kan ya kalau ga salah gitu ya ceritanya ya jadi rame dan viral. Akhirnya kita pernah undang mereka kesini waktu itu kita wawancara ini baru-baru nikah nih ya gitu ya apa sih hasil wawancaranya kita lihat yang berikutnya.